Petinggi salah satu perusahaan minimarket tewas mengenaskan setelah tertabrak truk di jalan BSD Grand Boulevard di Kabupaten Tangerang. Korban ditabrak saat berolahraga pagi menggunakan sepeda. Beginilah kondisi sepeda yang dinaiki Howard Timothius Pallar. Petinggi salah satu perusahaan minimarket terbesar di Indonesia itu tewas mengenaskan setelah sepeda yang dikendarainya ditabrak truk di jalan BSD Grand Boulevard. Kejadian bermula saat korban hendak mengambil barang pribadi yang terjatuh di jalan. Tapi naas tiba-tiba datang truk dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan dan seketika menghantam korban. Pria berusia 50 tahun itu tewas ketika dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Ada sebuah barang milik korban yang terjatuh di tengah jalan, kemudian pada saat itu mereka berdua berhenti. Kemudian korban memutar balik dengan cara menonton sepedanya untuk mengambil barang yang terjatuh di tengah jalan. Kemudian pada saat korban mengambil barangnya sedang dalam posisi berhenti, datang sebuah mobil truk dari arah berlawanan.